Malaysia berjaya menekan laju penjangkitan virus corona Prosentase kesemuan akibat virus corona di Malaysia semakin melunjak naik Sedangkan prosentase kematiannya juga sangat rendah Itu adalah akibat dari Malaysia berdamai dengan virus corona Virus corona adalah juga makhluk ciptaan Allah SWT Warga Malaysia berdamai dengan virus corona artinya menerima dengan ikhlas virus corona sebagai takdir terbaik dari Allah SWT Sebab tak ada ciptaan Allah yang sia-sia termasuk virus corona yang pasti ada hikmah dibaliknya Cara Malaysia berdamai dengan virus corona adalah ikhlas menerima dan terus berikhtiar terbaik sambil berdoa Virus corona tak perlu disikapi sebagai musuh yang diperangi dengan kepanikan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan ditaati dengan baik Warga yang terinfeksi corona dirawat secara total sampai sembuh di hospital Dan warga yang terdampak virus corona juga diberi bantuan ekonomi oleh kerajaan Malaysia Itulah ikhtiar yang telah dilakukan Hikmahnya dengan virus corona Warga Malaysia menjadi semakin dekat dengan keluarga Dan bisa beribadah bersama di rumah Saling toleransi, tolong menolong antar warga Malaysia juga meningkat Selama Perintah Kawalan Pergerakan Hikmah lainnya adalah kualitas udara di kota-kota di Malaysia juga semakin bersih dan segar Karena polusi atau pencemaran udara semakin berkurang Kebersihan bagian dari iman juga makin diamalkan dengan menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi dan lingkungan Agar terhindar dari virus corona Dengan virus corona juga makin menyadarkan untuk mensyukuri nikmat sehat, nikmat keluarga dan nikmat ekonomi Bila virus corona berlangsung lama atau selamanya pun tak masalah Sebab cara hidup normal baru telah menjadi biasa Dan hidup ini memang penuh perubahan Jadi harus berani move on Terima kasih Terima kasih Terima kasih